Hai teman-teman, welcome to my youtube channel, kembali lagi bersama aku ya Eits, kalian gak boleh lihat, nah aku tuh hari ini bakalan review salah satu website penghasil buku nih Tapi gak apa-apa deh kalian lihat ya, ini kira-kira teman-teman di rumah kelihatan gak? Nah ini aku gilir aja ke bawah ya Nah jadi hari ini kita bakalan berbagi tentang website buku yang bisa kita akses secara online dan juga bisa kita download Wah bener-bener keren banget ya, kan zaman sekarang itu memang lagi viral banget menggunakan apa-apa itu handphone gitu ya Nah disini aku bakalan kasih tau untuk website yang bakalan aku pakai hari ini ya Nah jadi untuk nama websitenya itu adalah Get Free Books Jadi ini tuh adalah website yang bisa kita cari Ini kita ketik aja Nah kita tunggu ya sampai nanti muncul Jadi untuk website yang satu ini tuh bisa membuat kita mengetahui nih berbagai macam buku-buku yang mungkin bisa kita baca gitu Mulai dari pendidikan, IPA, terus ada yang kayak IPA sejarah, horror, bahkan ada seperti yang cerita-cerita fiksi kayak gitu Nah disini ya teman-teman kalau kalian pengen banget cari buku-buku disini kita langsung aja buat klik ke bagian Nah ini kita lihat dulu Ini aku juga bakalan kasih tau nih ya untuk bagian-bagian dari e-book yang satu ini Kayak tempatnya ada apa aja kayak gitu ya Nah disini kita lihat untuk menggunakannya ini masih agak lama Karena ini memang baru banget dirilis ya teman-teman Tapi udah dipakai jutaan Dan ini memang kemarin kan baru opening ya Jadi masih kayak error-error gitu Nah kita lihat disini Nah kita bakalan lihat ini ada top kategorinya ya Untuk top kategori nih ada bisnis, terus ada horror, family, dan juga anak, dan juga yang lainnya Kita mau klik horror Apakah bakalan muncul? Kita tunggu dulu Sampai benar-benar muncul ya Nah kita tunggu disini Nah ini kita sudah masuk dan ini adalah kategori horrornya Ini ada berbagai macam ya Kalau kalian nggak bisa berbahasa Inggris Bisa ditranslate ya disini kayak gini Tapi kalau memang lagi error nggak bisa translate ya nggak apa-apa ya Kita pakai seadanya aja Justru kalau kita belajar membaca menggunakan bahasa Inggris Nanti kelamaan kita membaca buku itu terbiasa menggunakan bahasa-bahasa Inggris Nah disini kita lihat ini ada berbagai macam judul-judul ya Mulai dari 100 Free Supernatural Nah terus ada Free Apocalypse Terus ada juga nih horror e-books ya Nah kalau kalian mau klik ya klik aja Nanti bakalan langsung masuk lagi Jadi memang gampang banget menggunakan website yang satu ini ya Kalian bisa dapatkan Kalian bisa ketik lagi Get free e-books Atau nggak kalian bisa langsung aja Lihat di kolom komentar ya Aku udah masukin disitu Nah ini adalah salah satu contoh e-book yang bisa kita baca ini ya Ada 109 judul ya Ini ada web serial dan juga short story Kalian bisa lihat ini A book of ghosts Kita lihat masuk terus ya Disini kita lagi tunggu nih Untuk proses Nah ini udah muncul kayak gini nanti kita bisa bukunya bisa kita download dulu Nanti baru kita bisa baca ataupun menonton videonya Nah jadi disini ada dua ya video dan juga tulisannya aja Nah ini untuk judul yang pertama ya A book of ghosts Jadi buku hantu gitu Nah ini untuk besarnya ya Ini ada yang 1 MB Terus ada yang 700an aja Kita bakalan lihat disini Nah ini untuk isi bukunya Tuh keren banget kan Bahasanya yang digunakan juga bisa membuat kita lebih terlatih menggunakan bahasa Inggris Ataupun bahasa luar negeri yang lainnya Nah tentunya masih banyak banget website yang lainnya Yang berguna untuk teman-teman di rumah Untuk kalian yang pembisnis Terus hobi ngelawak Bisa banget cek website yang ada di channel aku ya Nah buat teman-teman di rumah Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel youtube-nya aku Dan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya Yang lebih menarik lagi membahas website-website terbaru Yang tentunya bagus banget untuk kita review Nah kalau begitu ketemu lagi di video selanjutnya ya Sampai jumpa teman-teman Dadah semuanya Dadah